Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi hadana li hadha wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Rabbi syurah li sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'ad Kaifahalukum ya ayuhul ikhwani Semoga kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman kembali lagi dengan Mr. Bahar Sini Mr. akan menerangkan tentang hadis lima perkara sebelum datang lima perkara Oke disimak baik-baik ya hadisnya Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu Bahwa baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Manfaatkanlah lima perkara sebelum kamu kedatangan lima perkara Yakni Masa mudamu sebelum masa tuamu Masa sehatmu sebelum datang sakitmu Masa kayamu sebelum datang fakirmu Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu Alhamdulillahirrabbilalami Kita sudah menyelesaikan hadis lima perkara Sebelum lima perkara Gimana teman-teman Bisa kan menghafalkannya Pastinya Misara Kalian bisa menghafalkan dengan baik dan tepat waktu Oke Sekian dari Mr. Bahar Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton